Salawat ini satu amalan yang sangat-sangat berbeda dengan lainnya. Dari semua ajaran agama Islam, perintah-perintah Allah, tidak ada yang menunjukkan bahwa Allah menjalankannya. Allah perintahkan kita sholat lima waktu. Tidak ada hadis, tidak ada Quran, menyatakan bahwa Allah juga sholat lima waktu. Tidak. Allah perintahkan kita haji. Tidak ada yang menunjukkan bahwa Allah juga haji. Puasa, zakat, dan semuanya. Semua amalan. Giliran sholat kepada Habibunan Muhammad. Sebelum kita umat Muhammad diperintahkan, sudah diberitahukan lebih dahulu oleh Allah, bahwa dirinya, inna allaha, bahwa sesungguhnya Allah, pencipta Nabi Muhammad, pencipta manusia, pencipta alam semusta, Jalla Jalaluh, bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad. Mana amalan ada semacam ini. Bersyalawat Allah, kepada siapa? Makhluknya, kekasihnya, Nabi-nya, manusia pilihannya, Habibunan Muhammad, yang kita menjadi umatnya. Tidak cukup semacam itu, ditambahkan oleh Allah. Dan para malaikat, yang tidak pernah berbuat kemaksiatan, maasum, bila diperintahkan sesuatu, langsung terus dijalankannya, dikatakan, dalam firman Allah itu, Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad. Dan para malaikatnya, lihat ayat ini, inna, harfut tauqid, dalam grammar, bahasa Arab, nahunya, inna, tidak langsung bilang, Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad. Inna allaha, sesungguhnya Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad. Dan para malaikatnya, bersalawat kepada Habibunan Muhammad. Ini amalan-amalannya Allah, amalannya malaikat, lalu dilimpahkan oleh Allah, kepada umat Nabi Muhammad. Karena mereka menjadi umatnya Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah. Nisbatnya, karena nisbat kepada Nabi Muhammad, barulah di situ, agar mereka mau menjalankannya. Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad. Amalkan ini firman Allah, untuk kemuliaan kita. Kau sholawat hanya dengan mudah kau ucapkan, Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad. Wa ala 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 Sayyidina Muhammad. Berapa pahalanya? Dikatakan dalam salah satu hadis, 10 pahala kau akan diberi. 10 derajat kau akan diangkat. 10 kesalahan kau akan dihapus dosanya. Satu kali surawat. Berapa hadis menerangkan semacam ini? Bahkan ulama-ulama menulis kitab-kitab khusus, akan keutamaan bersalawat kepada Khabibina Muhammad. Sampai pada akhirnya, besok di mahsyar, mahsyar, dari mulai kakek kita Nabi Adam, sampai manusia terakhir, ditaruh di satu tempat mahsyar, di situ dalam keadaan yang sangat mengerikan, menakutkan, panas trik yang luar biasa, di situ Allah sangat murka, marah kepada mereka-mereka yang diciptakan oleh Allah, hanya untuk beribadah di dunia, ternyata ada yang kafir, ternyata ada yang menyukutukan, ternyata ada yang menerjang larangannya, termata ada yang maksiat, bahkan segala macam dosa dilakukannya, di situ Allah murka, kita ingin selamat, siapa yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa membantu, semuanya ketakutan, semuanya lari, hanya satu manusia, Habibuna Muhammad, hanya Rasulullah, ingat ini terus, kita akan berada di tempat itu, mau tidak mau, pembicaraan ini bukan secara umum, tapi secara individu, siapapun orangnya, jangan main-main dengan firman Allah, firman Allah maha benar, kematian ada di hadapan kita, bagaimana keselamatan kita besok di akhirat, bukan keselamatan di dunia, dunia sebentar, jangan selalu memikirkan, masa depan kita di dunia, masa depan kita adalah kuburan kita, masa depan kita adalah mahsyar, masa depan kita adalah, suatu disidang di hadapan Allah, masa depan kita, selamat dari neraka, dan disempatkan di syurga Allah, amin ya Allah, ini, tolong bersihkan pemikiran kita, kita hadir khul, yang di khuli sudah meninggal, yang di khuli orang baik, orang soleh, pikirkan bagaimana kalau kita besok meninggal, disitu yang membantu hanya Nabi Muhammad, disitu yang peduli hanya Rasulullah, disitu yang diizinkan hanya Nabi kita Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad, akan memberikan bantuan kepada umatnya, bermilyar-milyar semuanya, mengharapkan bantuannya, syafaatnya, agar menghapus Allah dosa-dosanya, berkat syafaat Nabi Muhammad, begitu banyaknya, aku di mana, aku bisa ketemu atau tidak, aku mendapatkan bagian atau tidak, tanyakan pada dirinya, Nabi Muhammad memberikan satu solusi, jalan, kau ingin mendapatkan syafaatku, sewaktu bermilyar-milyar manusia berebut, ingin mendapatkan syafaatku, kau ingin bertemu dengan aku, sewaktu manusia begitu banyaknya, ingin bertemu dengan aku, sewaktu kau mengharapkan, daripada air telaga, yang akan aku bagikan kepadanya, ketahuinya, jalannya satu, 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 yang paling berhak, dari umatku, dari mulai awal sampai akhir, semuanya itu, mengharapkan syafaat, yang paling berhak adalah, yang paling banyak salawat kepada aku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Habibina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, basahi lisan kita, untuk bersalawat kepada Nabi, contoh dari para wali, sangat-sangat banyak, sewaktu salawat hatimu, ikut bersalawat, sosok Rasulullah ada di hadapanku, misalnya kau akan kontak kepada Rasulullah, di dunia berusaha menyambung dengan Rasulullah, sampai detik terakhir, mesir terus sebagai umat Nabi Muhammad, terus kau bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang akhirnya insya Allah, Nabi Muhammad ada dalam lubuk hati kita, amin ya Allah, Nabi Muhammad menjadi idola kita, amin ya Allah, Nabi Muhammad menjadi pemimpin kita, amin ya Allah, Nabi Muhammad menjadi panutan kita, amin ya Allah, tidak ingin bertemu, kecuali bertemu dengan Nabi Muhammad, selalu mengidolakannya, selalu mengharapkannya, lisan kita basah untuk salawat kepadanya, satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa banyak aku harus bersalawat kepadamu, Nabi mengatakan, terserah, kau beberapa saja terserah, maka dia mengatakan, kalau begitu seperempat, dari waktuku, yang aku khususkan untuk beribadah, aku jadikan untuk salawat kepadamu, apa kata Rasulullah, kamu baik, kamu bagus, tidak, tapi justru Nabi mengatakan, bila kau tambah miscaya itu lebih baik, sahabat ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu, separuh waktuku, aku gunakan untuk salawat kepadamu, apa jawab Nabi Muhammad, kalau kau tambah, miscaya hal itu lebih baik, kata-kata lebih baik, dia ingin lebih baik, maka dia datang dan mengatakan, ya Rasulullah, dua per tiga waktuku, aku akan gunakan untuk salawat kepadamu, Nabi tetap menjawab, bila kau tambah, miscaya hal itu lebih baik, akhirnya dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, semua waktuku, aku akan gunakan untuk salawat kepadamu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi katakan, idhan kalau begitu, urusanmu semua akan digampangkan oleh Allah, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, bulan syaban, bulan salawat kepada Nabi Muhammad, tidak ada satu amalan, dari amalan yang kita kerjakan, sebuah amalan, akan dimasukkan ke satu laboratorium, dilihat lebih dahulu, ikhlaskah atau tidak, karena Allahkah atau tidak, kalau tidak karena Allah, ini saya akan ditolak, kalau semata-mata karena Allah, ini saya akan diterima, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad, sekalipun tidak ikhlas, tidak karena Allah, karena ada fulan, biar dibilang orang baik, dia bersalawat, yakinlah, salawatnya akan diterima oleh Allah, adimissalata ala Nabi Muhammad, faqabuluha, hatman, bidudita raddudi, a'maluna, bainal qabuli, waraddiha, illassalata ala Nabi Muhammad, basahi terus kata ulama, lidahmu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, amal-amal kita masih bisa diterima, malah bisa ditolak, kecuali, salawat kepada Habibina Muhammad, lihat keistimuaannya, apa yang dilakukan ulama, setelah mengetahui hal ini, karena ini ikraman di Habibina Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka dalam berdoa, dalam munajat, dalam membintah kepada Allah, mungkin doanya tidak digabulkan, karena dirinya masih kotor, dirinya ada yang tidak beres, dirinya tidak memenuhi syarat, untuk doa digabulkan, maka malah ulama mengatakan, awalilah dengan salawat, dan kau berdoa, dan akhirilah dengan salawat, nisaya doamu, akan digabulkan oleh Allah, karena salawat, akan digabulkan oleh Allah, bahkan dalam bentuk salawat pun, ditulis oleh mereka, salawat kepada Nabi Muhammad, dan diselingi dengan... selamat menikmati, Terima kasih.